halo guys, jumpa lagi di channel segi media net picture saya pada kesempatan kali ini ini lagi jam istirahat siang saya mampir ke hyundai cilego nih guys kita akan coba review produk terbaru dari hyundai yaitu hyundai stargazzer nah saat ini saya sedang bersama dengan bapak dadan nih salam kenal pak dadan ya salam kenal pak sikit ini saya mohon izin nih pak untuk review hyundai stargazzer ini kira-kira saya diizinkan nih pak boleh boleh, sangat boleh oh iya kalau langsung tentu poin aja nanti kalau ada customer atau masyarakat ingin melakukan pembelian unit stargazzer ini ataupun produk hyundai lainnya bisa hubungi dengan pak dadan atau dengan siapa nih pak iya untuk temen-temen atau bapak-bapak ibu-ibu yang di sekitaran serang dan cilegon untuk pemesanan hyundai di cilegon bisa hubungi saya dengan dadan di nomor 08788 151 1709 atau alamat dealer kita di hyundai cilegon tempatnya di lampu merah pci wah sangat terjangkau ya guys buat kalian yang ingin melakukan pembelian jangan sungkan-sungkan langsung saja hubungi dengan pak dadan tadi nomornya sudah disebutkan nanti saya tulis disini nih seret atau langsung merapat ke hyundai cilegonnya di tadi dekat perembatan lampu merah pci ya guys oke saya langsung aja kalau gitu ya mas siap-siap pas ikin langsung oke kita langsung review lengkap dari hyundai stargazzer ini ya check it out oke guys ini kita langsung review hyundai stargazzer dari depannya kita mulai dari depan dulu ya guys nah tampilan depannya ini mirip-mirip dengan hyundai staria ya dia memang hyundai ini sekarang desainnya sudah sangat futuristik dan modern ya guys jadi dia punya ciri khas sendiri bentuknya ini grillnya itu dan faset depannya ini sudah kita menunjukkan mobil yang futuristik nah kalau sekilas ini kita bicara sekilas ya sekilas ini memang ada yang bilang si hyundai stargazzer ini mirip dengan expander nah sekilas ya kita dari dari samping dulu mana yang mirip nih garis bodi yang sini kemudian di atas roda ini nah tapi kalau dari samping ini malah dia mirip honda jazz kenapa? dia di bagian kaca depannya itu menerus nih guys sampai kap mesin mirip kayak DHV espace jaman dulu oke kita langsung ke depan aja depan desain grillnya ini yang tadi saya sebutkan mirip dengan punya staria ada beberapa ini ya namanya grill ini lubang-lubang seperti ini kemudian ada nomor dan ada grill pada bagian bawah nih guys ini radiatornya cukup gede jadi perlu asupan udara dari luar yang lebih banyak kemudian disini ada logo hyundai yang ini ini adalah lampu DRL yang memanjang sepanjang wajahnya hyundai nah ini guys untuk kondisi yang sekarang menyala ini lampunya semuanya nyala jadi kalau kalian lihat disini tuh ada lampu DRL yang memanjang sepanjang kapesin ini kemudian ini untuk lampu lampu utamanya dia udah menggunakan LED ini lampu utamanya dan ini lampu jarak jauhnya nih guys dan ini untuk fog lampnya ini seperti ini nih guys ini kondisi lampu fog lamp dan semua lampunya menyala seperti ini ini cakep ya gagah gitu ya keren banget nah kemudian kita lihat pada bagian belakang lampunya ketika dia menyala seperti apa wah ini kayak gini nih guys nah ini yang ini dua ini rem nanti dia akan menyala nih guys kalau ketika kita injak remnya ya guys ini garis-garis kayak huruf H memanjang sepanjang bodi belakang nih guys woi keren lah kalau menurut saya jadi kalau yang stargasser ini kasahnya tuh agak cembung gini ya agak melengkung gak datar kayak beberapa kompetitor ini melengkung dari sini ini kesini cekung banget kemudian pada bagian ininya jual nih guys ini disininya nonjol tuh gak nonjol ya oke setelah itu kita akan ke area ban nih roda-rodanya nih guys velgnya udah menggunakan desain yang two tone seperti ini dia menggunakan ban ukuran 205 55 ring 16 menggunakan ring 16 karena ini versi yang tertinggi jadi dia menggunakan ring 16 kalau versi yang bawah tuh ada versi yang kaleng pelaknya ada yang ringnya 15 nih guys ini pakai ban nya tuh mereknya kumo kumo ya seperti ini ban korea kali ya ban kumo kumo yang seri 6 oke kemudian pada bagian atasnya roda di ada sebuang gatan garis ini mirip mirip fender ya mirip fender jadi kita mengingatkan kita ke desainnya expander expander juga di atasnya di atas rodanya dilakukan seperti ini seperti macam pajero gitu lah mirip-mirip kemudian untuk di bagian atasnya lagi disini ada tekuan garis DRL yang memanjang ini guys seret seret sampai pada sini garis tengah kemudian disini putus terus lanjut lagi ke belakang oke kemudian untuk spionnya spionnya standar nih sama kayak mobil yang lain ini belakangnya belum ada kameranya bawahnya jadi dia sepertinya belum ada kamera 360 nya tapi dia udah ada lampu sen di spionnya standar lah ya untuk handle nya dia udah bawaannya udah chrome seperti ini nah ini ini moncongnya ini ini langsung ya dari atap tuh langsung turun tukap mesin jadi kesannya tukap mesinnya pendek kelihatannya ruang mesinnya terlalu pendek dan sempit ya guys kalau mobil lain kan dia biasanya metrim disini potong disini terus ada kam mesin sendiri nah ini dia ada langsung dari atas langsung melengkung kayak espas gini ya nah oke kemudian pada bagian sampingnya lagi nah ini ada floating floating roof nya dia nyambung ya guys kalau yang kompetitor dia ada putusnya disini dia macam segitiga ketemu segitiga seperti ini kemudian ini ada bolt nya hitam jadi lampu belakangnya tuh dihiasi dengan tepian warna hitam gini ya guys nah itu dia cakep cakep sih nah ini untuk tanky bisingnya disebelah kiri dia bentuknya juga gak kotak ya dia kayak jajaran genjang gitu kemudian pada bagian pintu juga ini lakukannya ini mirip apa coba mirip Honda Jazz jadi kalau boleh saya sebut ini ini jadi mobil ini setergisir itu perpaduan antara expander ditambah setaria ditambah Honda Jazz jadinya ini ini karena ada beberapa desain yang mirip cuman ya kalau desain ini saya yakin ini memang murni dari Hyundai guys oke oke kita langsung melihat interiornya wah kita coba nyalakan instrumennya nih guys nah kita ke instrumennya dulu ya guys kita coba nah aksesori kita nyalakan dulu di tombol engine start stop nah dia langsung menyala seperti ini ini klaster MID nya dia sudah menggunakan full LED ya full LED jadi tidak ada main jarum-jarum nih guys ya nah kita langsung lihat menu-menunya di sebelah kanan ini dia ada RPM x 1000 ya guys kemudian ada bagian atas tuh ada range nya BBM masih full ya masih jangkau nya 497 km kemudian ada indikator gear nya ini karena modelnya Matic jadi dia P kemudian ada speedometer nya di bagian kiri nah yang kiri lagi bawah tuh ada indikator bahan bakar ya hampir full ada suhu ada indikator suhu dan ada odometer ini masih 14 km ya kemudian ada indikator suhu mesin di bagian kanan nah untuk ngaturnya ini bisa diatur di area setir ini bagian kanan kalian bisa setting-setting di sini nih guys nih nah ini tinggal naik-naikkan dan turunkan ya oke cukup keren tampilannya jadi mobil ini sudah benar-benar canggih ya jadi tampilan-tampilannya juga udah menggunakan LED nah kendaraan akan dimatikan untuk hemat baterai jadi dia otomatis kalau kita sistem idle seperti ini dia akan mematikan ininya sistem elektroniknya oke kita langsung ke bada bagian setir bagian setir ini banyak sekali ya menunya yang sebelah kanan nih ada cruise control ini ada cruise control nya nih dia udah punya cruise control ya kemudian ini apa ini ya oke ini adalah untuk menekan tombol menu pada bagian MID nya nih guys kita pencet-pencet langsung dia keluar seperti ini nah ada info berkendara dan melakukan notifikasi kendaraan minta dimatikan kemudian info berkendaranya seperti ini ada jarak tempuh waktu kemudian konsumsi bahan bakar berapa liter per kilometer kemudian penyetelan ada tekanan ban nah dia ada ada pengukuran tekanan bannya nih guys ah oke nanti kalian bisa tak atik sendiri ya kalau kalian udah beli kemudian ini untuk sebelah kanan kita lanjutkan lagi ada cruise control ini untuk tombol menu di MID kemudian ini untuk memilih nah ini untuk lane keep assist jadi dia untuk mencegah atau menjaga mobil kita tetap di jalur yang benar nih guys kemudian ini ada menu pause ya ini untuk apa namanya apa ini ya ini menu dia semacam kayak idle start stop ya soalnya kayak gini nih kemungkinan iya ini ideal start stop oke kita kembali ke bagian kiri kita lanjut ke bagian kiri kiri kemudi ada mode mode nya ini untuk pilih mode menu di pada bagian head unit ada mode kemudian ada voice comment kemudian ini untuk menekan apa nam panggilan telepon mengangkat panggilan telepon kemudian ini untuk menaikkan dan menurunkan volume kemudian yang ini nya untuk memilih menu ya pada bagian sini jadi ternyata radionya pun dia terkoneksi antara head unit dengan MID nih guys kita lihat nih kita milih saluran ini ya radio disini dia juga munculkan nih guys tuh lucu ya hahaha oke nanti kalian bisa otak atik sendiri kalau kalian mau datang ke dealer ya jadi gak saya tampilkan semuanya disini nanti kalian gak datang ke dealer ya nah untuk head unit nya untuk head unit nya ini bentuk dashboard nya itu mirip dengan tipe-tipe lain Hyundai ini kayaknya hampir sama ya memanjang seperti ini cuman ini dia masih ada tombol fisiknya ini kalau Uni Ionic 5 itu sudah tidak ada tombol fisiknya nah nah dia kalau menyala seperti ini presia system nah kita lihat untuk menu-menunya disini tuh banyak sekali ada tombol fisiknya untuk memilih radio kemudian track ada setup kemudian ini untuk memilih apa ya gilembang radio ini untuk mematikan dan menghidupkan head unit ini ada menu bintang untuk favorit ada media kemudian radio kemudian kita juga bisa top screen juga nih guys ada menu iklim nah kita bisa setting disini iklimnya kita sesuaikan ya nah bisa mengatur ventilasi kemudian ada suara kalian bisa setting setelan suaranya disini kemudian ada koneksi perangkat menggunakan bluetooth maupun usb ya dia bisa mirroring kemudian setelan layarnya kemudian setelan tombol dia juga ada fasilitas blue link kemudian ini settingan umum dan dia ada wifi nya oh ini wifi nya untuk proyeksi ponsel aja nih guys oke lumayan oke lah ya kan untuk tampilan head unit nya kemudian pada bagian bawah ini ada kisih-kisih AC dia macam kayak tabung gini bulet ya macam silinder bulet kemudian ini juga memanjang disini ada kisih-kisih AC kemudian ada ambience light nya disini ada macam kayak coakan gini guys nah ini bisa naruh hp naruh kartu naruh uang receh mampu uang kertas bisa ditalu disini etol juga bisa nih kemudian pada bagian kiri juga bisa buat naruh barang ya guys naruh tisu bisa jadi kemudian ini pada bagian depannya tidak bisa buat naruh apa-apa ya ini karena dia moncongnya panjang jadi dashboard nya itu luas kemudian untuk menu AC ini AC nya dia udah digital nih ada disini mulai dari kiri ada settingan untuk ini ya blower nya kemudian ada sirkulasi ini untuk udara masuk dari luar ini sirkulasi dalam ini untuk depan ya untuk mendinginkan kaca ini kaki sama kaca ini AC on atau off auto ada indikator suhu dan indikator blower dan indikator arah angin nya kemana nih guys dan ini untuk menaikkan dan menurunkan suhu ya AC nya udah digital kita bisa masuk kita juga nih nah oke kemudian pada bagian atas pada bagian atas ini ada sensor nya nih guys ada sensor kameranya dia karena sudah menggunakan Hyundai Safety Sense ya jadi Hyundai Safety Sense ini udah mempunyai fitur dia ada untuk menjaga collision menjaga tabrakan dari depan dia sudah ada sensor nya jadi otomatis si mobil ini akan mengrem mendadak atau mengrem otomatis jika kita terlalu deket dengan kendaraan di depan atau kita meleng ya guys kemudian yang tadi sebutkan ada lane keep assist dia lane keep assist dia menjaga mobil kita kalau di tol atau di jalan raya itu terjadi jalurnya kalau tiba-tiba melenceng dia akan ada notifikasi di mobilnya supaya anda ternotifikasi bahwa anda itu jalurnya salah gitu kemudian pada bagian belakang dia juga ada cross apa ya dia dia mengidentifikasi kalau kita lagi mundur ada kendaraan melintas dia akan ngasih notifikasi atau alarm jadi kita lebih waspada ya kalau ada mundur tiba-tiba ada kendaraan yang melintang lewat di belakang kita kita gak tahu dia akan ada sensornya di belakang dan ada untuk bagian blind spot blind spot notification dia ada nih ada tanda ininya nih guys ada tanda serunya di bagian spion dia akan nyala kalau ada mobil yang gak lihatkan spion tapi ada di samping mobil kita oke pada bagian atas ini kita ada lampunya tentunya ya lampunya kita nyalakan ini lampu otomatis kalau pintu terbuka nah kalau tutup seperti ini kita nyalakan ini ada tambah blue link ada SOS jadi fiturnya si ini Hyundai dia ada tambah SOS nya jadi kalau kita ada bahaya dia langsung terhubung dengan sistem database nya si Hyundai kita bisa minta pertolongan lewat tombol ini guys kalau misalnya terjadi di kemat mogok di tengah jalan kita butuh bantuan teknis langsung pencet ini aja guys kalau memang di area kita mogok tidak ada bantuan tentu saja ini ada spion spion tengah ada sunfeeser sama ah kita ke bawah lagi bawah lagi ini ada soket 12 volt ada USB ini apa nih ini masih kosong ya gak tau buat apa kemudian ini ada wireless charging ada wireless charging nya disini guys keren lah iya nih ini wireless charging bro oh oh kemudian ini ada drive mode nya nah drive mode nya ini kita bisa pilih ya disini ada dia langsung ada echo ada normal ada sport ada smart ada beberapa pilihan yang kalian bisa pilih ya ini ini juga nanti berhubungan dengan konsumsi bantuan bakar kemudian ini untuk stability control untuk kontrol traksi ya guys jadi ini bisa dimatikan bisa dihidupkan kemudian ini untuk indikator giginya giginya mematiknya kemudian ada ini dia nah bottle holder nya ada ada untuk tempat minumnya tempat minumnya dia langs apa namanya ada ambience light nya berwarna biru keren sekali ini dan gak cuman itu bagian pintu nya juga dia ada lampu nya guys nah ada pintu nya di bagian pintu ada ini kemudian ini tiba-tiba tertinggi tapi sayang sekali dia masih menggunakan otot parking brake hahaha muscle parking brake dia masih pakai tarik-tarik gini guys gak apa-apa lah nah kemudian ada konsol box nya cukup besar konsol box nya bisa buat arm press juga kemudian ini jok nya juga udah ini tiba-tiba tinggi ya udah pakai semi kulit kayak gini jahit-jahit kayak gini udah cakep warnanya hitam kemudian door trim nya juga dia softos ini ada balutan semi sintetis semi kulit nya tapi ini plastik ini jahitan ini jahitan plastik ya guys jahitan palsu nah kemudian ini ada menu-menu nya di badai bagian kanan ini untuk mengarahkan spion ini untuk rest restrak spion ini untuk ngarahin spion nya ke arah kemana nih guys nih nah ini untuk nguci pintu ini nguci pintu ya guys nah kemudian di naik turunkan jendela sama sama kayak mobil lain dan ada tempat minum nya lumayan gede nah ada beberapa lah cuma dia gede gede amat jadi ini botol kecil yang bisa masuk di sini ya guys oke ah bagian setiap tadi kita lupa ya disini ada bagian kayak di jahit kulit gini guys ini udah lumayan empuk ya kalau setirnya modelnya kayak setir mobil sport ya jadi dia ada arahnya seperti ini kayak Lamborghini dan mobil sport lain keren sih dia desainnya sama kayak Hyundai kereta dan ada twitter nya disini ada twitter nya ada spekernya ini gak klik si ac twitter spekernya kemudian ada spekernya disini guys ah disini nih dia gak tau dia udah pake bosnya atau belum kayak Hyundai ionic ya kemudian disini tidak ada tombol apa-apa lagi dia hanya ada tombol engine startup oke kita lanjut ke bangku kedua bangku keduanya kita ini ini kebetulan ini seri yang tertinggi jadi ada beberapa seri nanti saya sebutkan di video ini ini seri yang tertinggi dia sudah menggunakan Captain Seed nah buat kalian yang tidak suka Captain Seed juga bisa pesan yang jok punya model biasa tiga orang ya kalau ini hanya dua orang kalian bisa menerangkan sekitar harga satu juta lebih kalau untuk pengen upgrade ke yang Captain Seed nya nih guys nah ini bentuk desain kursinya juga keren joknya nah lihat nih asik ya jadi kalian bisa memilih walaupun sama-sama di versi yang tertinggi versi prime ini kalian bisa pesan dua model ya model yang Captain Seed sama yang model satu baris jadi satu gitu oke nah ini mobil ini tidak dipunyai fitur ini tidak dipunyai oleh pesaingnya nih ini guys dia ada macam kayak tempat makannya ini guys tapi harusnya bisa ditekuk nih tapi gak tau cara tekuknya gimana nanti kalian cari tau sendiri ya takut patah aja nih jadi ada tempat makannya di sini ya kan nah kalau kalian oh dia cuma ada di bagian kiri nih guys bagian kanan dia gak ada sebelah kanan dia gak ada ya ini gak ada nih guys dia hanya ada di sebelah kiri jadi buat yang kalian ingin makan atau minum ini udah ada tempatnya ini udah tempat sumpitnya di sini dan sendok tempat makan dan ini untuk tempat minumnya kemudian pada bagian kosong tengah dia masih ada macam tempat handphone dan ada dua port charger usb ya kemudian untuk space nya ini enak banget ya masih ada setelah panjang ya walaupun saya gak tinggi tinggi amat pendek tapi menurut saya ini luas ya space nya masih sangat luas sekali mantep 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 kemudian baris kedua dia juga pintunya ada ini ya ada tempat minum yang cukup besar di sini di atas dan ada di bawah ini buat naruh-naruh koin juga bisa buat ada spekernya juga disini oke lah mantep kemudian kalau untuk bangku ketiga nah ini bangku keduanya juga bisa ditekuk seperti ini guys nah nah ini bisa ditekuk seperti ini ya armrest nya bisa ditekuk supaya bangku kedua juga eh bangku ketiga penumpangnya sebelah-sebelakang nah dia macam kayak expander dan avanza nah dia tekuk kayak gini dia tinggal tombol seperti ini ya guys tombol seperti ini nah ini ada bonus karpet nah di baris ketiga joknya juga udah cakep ya joknya udah cakep dilapisin kulit semi sintetis kayak gini keren banget nah kemudian untuk pada bagian AC nya AC double blower ini guys ini double blowernya ada pilihan kisih-kisihnya dan ada speednya untuk ee blowernya ya oh iya untuk pada bagian belakang ini pilihan belakangnya juga bisa dibuka dari remote ya guys lihat nih kita boleh dibuka dari remote ditekan pada tombol bagasi ini ya guys tuh ada gambar hold kita pilih hold nah dia langsung dia bisa kuncinya kebuka dari sini ah tuh tapi belum otomatis membuka sendiri kayaknya ionic ya guys dia bagasinya cukup luas bisa untuk dua koper kemudian ini jog pada baris ketiganya dia udah 50-50 ya itu dan dengan ee ini bisa di flatkan ke depan nih guys nah seperti ini nih guys jadi nanti dia bisa flat rata bisa buat muat banyak nih guys ha ha dia dia bisa ditidurin bener-bener rata dari lantai kemudian apalagi yang ada di bawah sini ya guys nah di bawah ini ada kotak penyimpanan kotak penyimpanan kotak penyimpanan bagasi ini disini kalian bisa juga menambahkan barang-barang untuk keperluan perjalanan ya guys keperluan apa aja dan disini ada toolsnya dongkrak dan kunci-kunci kalian bisa masukin barang tambahan disini ini sangat lega ya nih guys ini bisa ditutup seperti ini ini macam kayak punya R3 modelnya tutup seperti ini kemudian nah ada soket apa aja di bagian belakang di bagian belakang ini ada soket 12V kemudian ada ini buat tali ya kemudian pada bagian kanan ini ada tempat minum yang luas ada tempat untuk HP ini dia memanjang kayak gini untuk HP kemudian ini tuh untuk minuman ya guys untuk minuman kemudian ini apa nih kotak ini kayak gini ya ini kemungkinan untuk pengecekan shockbacker kali ya ini untuk maintenance kita kembalikan lagi untuk joknya bagian kiri juga sama dia ada tempat minum dan tempat handphonenya tapi dia tidak ada colokan 12V nya ya nah ini ruang belakangnya seperti ini guys ini bisa dilipet ini standar fiturnya mobil keluarga ya harus bisa dilipet seperti ini biar bisa masuk barang yang banyak oke bisa kita langsung tutup lagi nah ini penutupannya juga udah enak banget langsung gitu ya gak perlu beberapa kali kita mau lihat isi mesinnya kita lihat mesinnya dulu guys nah kita lihat mesinnya kita lihat isi dibalik kap mesinnya ini guys wah nah ini dia mesinnya ini mesinnya sama kayak Hyundai kreta ternyata ya ya 1500 cc 14 sekian ya 1400 sekian nanti kalian bisa lihat spek fullnya di video ini ini mesinnya dia karena dia menggerak depan jadi dia horizontal kayak gini kalau menggerak belakang dia panjang ke belakang ini shockbacker ini rem olinya oli remnya dan ini ada alternatornya kemudian filternya dimana oh ini filternya disini nih di sini dia ada baterainya dia baterainya agak kecil ya kemudian ini ada kotak sekringnya dan issue nya dimana ecu nya dimana ecu ecu nya wah ecu nya disana tuh ecu nya disini tuh wah terslip dia disana ecu nya disitu ini ada oh ini lampu nya nih guys lampu nya nih disini nih ini ada ini nih peningin disini ada ada modul nya ada modul lampu LED nya nih guys keren banget sih padat ya jadi mesinnya itu padat dia masuk ke belakang sana jadi disini masih ada masih agak ke atas gitu ya tem oke saya rasa cukup simpel banget ya untuk mesinnya padat oh iya untuk Hyundai Stargester ini punya fitur yang mungkin kompetitor belum punya ya kan jadi dia bisa di starter dari luar ya kan lihat nih kita coba kita starter dari luar ini ada tombol starter di tekan ya disini ya ini ada tombol lock unlock kemudian ada mesin ini starter nya harus di hold di tekan kemudian ada tombol bekas di belakang kita coba yang ini ya ya dia ditekan yang agak lama ya beberapa detik 5 detik ya baru nyala keren sih dan mematikannya juga kalian bisa pencet lagi ya guys seperti ini guys wih canggih oke mungkin cukup sekian review Hyundai atau Hyundai Stargester dari saya buat kalian yang ingin melakukan pembelian silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini guys atau tadi di awal video sudah disebutkan sama Pak Dada nih guys atau bisa datang langsung ke alamat Hyundai Chilgon yang alamatnya nanti bisa saya share di deskripsi video ini terimakasih telah menonton jangan lupa like dan subscribe channel segi minute pictures terimakasih dan sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax